Jadi buat kalian para penghobi predator Atau ikan-ikan yang gampang loncat Ini cocok Nah, aquarium ini pun semua dibikin Sedemikian baiknya semua nih teman-teman Kabinetnya ini bahannya anti air Buat kalian yang suka berpergian Keluar negeri atau apa Nggak usah takut Balik-balik tiba-tiba Sun filternya kering Terus ini butuh waktu 1 minggu Untuk menumbuhkan umut ini Kadar oksigen dalam air ini cukup tinggi Dengan sistem filtrasi 7S ini Halo teman-teman Nah, konten hari ini Koko mau jawab pertanyaan dari teman-teman Mengenai aquarium Soalnya banyak nih teman-teman Yang DM Koko Dia nanya Aquariumnya harganya berapa Terus yang kedua Aquariumnya ukurannya berapa Nah, Koko mau jelasin satu-satu nih Yuk ikutin Koko Yang di tengah ini yang kalian lihat Ini aquarium rimless Ini yang ukuran 150 Ukuran 150 Dengan lebar 60 dan tinggi 40 cm Ini menggunakan kaca optic clear Dengan ketebalan 12 mili Nah, untuk filtrasinya sendiri Kalian bisa lihat Ini udah menggunakan sum filter Udah menggunakan trickle box Dan pemipaannya pasti Ini paket TY Jadi, kalian bisa lihat Ini rapi banget Dan biasanya Aquarium rimless seperti ini Cocok nih Kalau kalian bisa Taruh di penyekat ruangan Di ruang tamu Dan E-level Tingginya ini Sesuai dengan level mata kita Untuk harganya sendiri Aquarium rimless 150 ini Di harga 20 juta Dengan syarat dan ketentuan Yang berlaku Apa itu nanti Bisa langsung tanya Koko Lanjut ke Belakang Kita mulai dari sebelah kanan ya Teman-teman Ini sebelah kanan Ini aquarium model minimalis Jadi, buat kalian Para penghobi predator Atau ikan-ikan yang gampang loncat Ini cocok Ini ukuran 1 meter 1 meter x 60 Lebarnya dan tingginya 60 Dengan ketebalan kaca 12 mili Full optic clear Untuk filtrasinya sendiri Sama Menggunakan sum filter Dengan model wet and dry Dan dia ada trickle boxnya Di sini Ada dua susun Dan ini Semua aquarium ini Sangat mudah Untuk maintenance-nya Kalian tinggal colok selang Dan buka stop run Atau valve-nya Untuk aquarium ini sendiri Di harga 10.750.000 Selain satu meter Ada ukuran apa lagi kok? Banyak Di sebelah depannya Ini ukuran 120 Ini 120 Dengan lebar 60 Dan tinggi 60 Juga Dengan menggunakan kaca 12 mili Optic clear Nah aquarium ini pun Semua dibikin Sedemikian baiknya Semua nih teman-teman Sehingga flow airnya Ini kalau kalian bisa lihat Dia tembak Dia muter Sehingga kotoran itu Langsung masuk semua Kotoran langsung masuk ke box overflow Dia sama menggunakan Sun filter juga Dan menggunakan Sama Stricle box juga Sehingga Oksigen dalam airnya itu Tinggi Jadi kalian gak perlu Takut ya Kalian gak bisa Bernafas ya Karena oksigennya banyak Dengan sistem seperti ini Ini di harga 13 juta Dan semuanya ini Menggunakan Kabinetnya ini Bahannya anti air Oh iya Koko mau jelasin juga Untuk tinggi kabinetnya sendiri Jadi ini 95 cm Baik ukuran 1 meter 120, 150, dan 2 meter Tinggi kabinetnya Sama 95 cm Menggunakan Bahan anti air Jadi kalian gak usah Takut terkelupas Bahan ini gak usah Takut terkelupas Dan tambahan lagi Untuk dasarnya Dia menggunakan Plat besi Jadi ketika air Tumpah di sini Kalian gak perlu Takut Apa ya Kalau biasanya Pakai kayu Atau HPL Dia kan Pasti Ngelupas gitu Pasti ngelupas Kalau ini kalian Gak usah kuat Kuat Dan kokoh Rangkanya besi Nah ini cocok nih Aquarium Minimalis 150 cm Nah ini sedikit berbeda Yang 150 cm Lebarnya itu 70 cm Dan tingginya 70 cm Dan ketebalan kacangnya 15 ml Full optic clear 15 ml Full optic clear Dan kalian gak usah takut Penutupnya ini Kita menggunakan Bahan sejenis plastik Jadi gak usah takut Kalau ini bakal jamuran Ataupun bakal ngelupas Ini tuh bisa Kalian copot juga Pintu ini bisa kalian copot juga Nah Untuk filtrasinya pun sama Untuk bukanya pun Buka tutupnya pun Slow banget nih temen-temen Tinggal tekan Nah untuk ukuran 150 cm ini Di harga 22.500.000 ya Nah kita lanjut Ini buat kalian yang Pengen Aquarium besar Dan rapi Ini aquarium Ukuran 2 meter Dengan lebar 70 cm Dan tinggi 70 cm Dengan ketebalan kaca 15 ml Full optic clear Nah yang menjadi pembeda Di ukuran 2 meter ini Ini kokoh buka dulu semua Yang jadi pembedanya Di ukuran 2 meter Daripada ukuran yang lainnya Dia ada ini Tank reservoir Nah tank reservoir ini Tujuannya apa Ketika ada penguapan Di chamber Dia otomatis mengisi Koko udah pernah Jelasin Fungsi ini Di video Koko sebelumnya Mungkin kalian bisa lihat Dari fungsi tank reservoirnya ini Jadi buat kalian Yang suka berpergian Keluar negeri Atau apa Nggak usah takut Balik-balik Tiba-tiba Sun filternya kering Terus pompanya jadi Nggak kerendam Tekor Nah Udah ada solusinya Dengan tank reservoir ini Dan semua Produk ini Menggunakan pipa T.Y Teman-teman Untuk yang 2 meter ini Di harga 30 juta Nah lanjut ke Ini Tank rimless Ukuran 1 meter Buat kalian yang Mungkin nggak ada space Di rumahnya Kok space-nya cuma sedikit Tapi saya pengen Pelihara koki Atau scaping Mau numbuhin lumut juga bisa Nah ini cocok Tank rimless 1 meter Dengan lebar 50 cm Panjang 1 meter Dan tingginya Tingginya 40 cm Menggunakan Kaca Full optic clear 10 mili Untuk filter hasinya Sama juga Ini udah dibagi Ke 4 chamber Dari chamber Pengendapan Terus Trickle box Chamber biologis Dan chamber pompa Dan kalian Nggak perlu Khawatir Tentang engselnya Ini awet banget Jadi nggak Nggak gampang Cuma sebentar doang Terus Nggak kuat Atau engselnya turun Itu nggak masalah Untuk tank rimless 1 meter ini Di harga 10.750.000 Kita lanjut Ke tank 120 Ini tank 120 rimless Dengan ukuran Panjang 120 Lebar 60 Dan tinggi 40 Nah untuk ukuran 1 meter Dan 120 Kita menggunakan Dua pintu Baik itu Minimalis Atau rimless Kita menggunakan Dua pintu Dan Kalian bisa lihat Sendiri Semuanya kokoh Rangka besi Dan buat Numbuhin lumut Ini kokoh tes sendiri Ini menggunakan Lampu kanister Ini butuh waktu Satu minggu Untuk menumbuhkan Lumut ini Untuk tank rimless 120 ini Di harga 13 juta ya Teman-teman Nah buat kalian Yang pengen pasang Lampu kanister Itu gak usah Pusing-pusing lagi Udah pas banget Tinggal dimasukin aja Holdernya Dan bracketnya Dah Finish Nah sekarang kita lanjut Ke tank berikutnya Yang lagi viral Di channelnya Ko Anthony Ini jam vlog Ini tank rimless Dua meter Ini cocok banget sih Buat kalian Yang mau jadi Penyekat ruangan Mau taruh Di ruang tamu Di Tempat-tempat Spesial Yang kalian biasa Ngumpul Ini begitu kita duduk Ini enak banget E-level Sesuai Nah untuk rimless Dua meter ini Koko kasih ukurannya Untuk panjang Dua meter Lebar 60 Tinggi 40 Dengan ketebalan kaca 15 mili Full optic clear Nah untuk Dua meter ini Kita menggunakan Satu Dua Tiga Empat Pintu Dan sama Seperti yang minimalis Dua meter Rimless Dua meter pun Ada reservoirnya Jadi ini yang bakal Berfungsi mengisi Chamber Ketika ada penguapan Di sini Dan chambernya Debit airnya Berkurang Untuk rimless Dua meter ini Di harga Rp28 juta Nah teman main Kalian gak perlu Khawatir ketika Menggunakan Aquarium 7S ini Karena semuanya ini Sudah dibikin Sedemikian rupa baiknya Sehingga Kadar oksigen Dalam air ini Cukup tinggi Dengan sistem filtrasi 7S ini Karena kita Menggunakan Triclebox Sehingga air yang turun Itu seperti tetesan hujan Dan itu menaikan DO nya Apalagi Kalau kalian Menumbuhkan lumut Seperti ini Kalian gak perlu khawatir Si lumut dan si ikannya Ini bakal berebut oksigen Karena semuanya Tercukupi Sebagai catatan juga Kalau yang di tank Rimless 2 meter ini Koko kasih super color Jadi buat pembeda aja Yang pakai super color Dan yang pakai Kanister lama Nah bagian depan ini Ada aquarium kecil-kecil Ini cocok nih teman-teman Buat kalian yang mau Taruh di sudut-sudut ruangan Bisa pakai aquarium ini Plus Ditambah Aquarium ini Dia ada Lemarinya Nah disini kalian bisa Taruh pakan ikan Ataupun kalian Taruh sepatu Atau Apapun itu Kalian bisa taruh disini Untuk ini Harganya di 6,7 Dan koko diskon Jadi 6,2 Untuk aquarium ini Nah Lampunya ini pun bisa Berubah-berubah nih Koko contohin Yang ini Teman-teman bisa lihat Atau kalian Selain bisa Taruh ikan Kalian mungkin bisa Taruh skeping Nah Diskep pun Ini keren banget Bisa kalian Taruh skeping Dan ikan-ikan kecil Bagus Kalian gak usah Bingung-bingung Untuk satu set ini Sudah termasuk Semua nih Dari lampu Terus Pompa Dan filtrasinya Ada di belakang nih Teman-teman Ini udah ada Media biologisnya Dan mekanisnya juga Jadi udah lengkap Satu set Dan kacanya ini Opti Clear Dengan ketebalan 8 mili Bagus Bagus banget ini Untuk pilihan warnanya pun Ada dua Ada yang blue Dan ada yang green Jadi kalian bebas Mau pilih yang mana Lanjut Ke yang tengah ini Nah Ini Cocok banget nih Kalau kalian pengen Aquarium Yang isi ikannya banyak Tapi sepes kalian Sempit Nih Pakai Tall EQ Ini cocok banget Dia menggunakan Kaca Full Opti Clear Dengan ketebalan 10 mili Untuk filtrasinya sendiri Ini sudah dapat semua ya Baik dari lampunya Kalian sudah dapat Terus filtrasinya Dia menggunakan Filtrasi belakang Ini udah ada Media mekanis Biologisnya Sudah masuk semua Pompa juga sudah masuk Sudah lengkap semua Kalian tinggal beli ini Langsung pasang di rumah Yang hebatnya lagi Aquarium ini sudah termasuk Ini teman-teman Airator Dan untuk lampunya sendiri Kalian juga bisa setting Kalian bosan nih Dengan warna ini Kalian bisa ganti Merah Ataupun Biru Jadi Sesuai Dengan yang kalian inginkan Jadi gak bosan Kalian bisa nih Taruh Mau di ruang tamu Mau di Ruang meeting Mau di kantor kalian Ini recommended Toll EQ Dia dengan ukuran Lebar 40 Panjangnya 50 Dan tingginya Di 60 cm Dan ini kaca Dan gak usah khawatir Kakinya kuat banget nih teman-teman Walaupun kecil Tapi ini kuat Untuk yang Toll EQ ini Di harga 8 juta Tapi sedang ada diskon Jadi di harga 7,5 Koko kasih yang Toll EQ ini Nah teman-teman Tadi Koko udah jelasin Semua detail Aquarium Dan harga-harganya Koko mau sampein juga Semua harga yang Koko Sampein tadi itu Ada syarat dan ketentuannya ya Buat kalian yang penasaran Bisa langsung kesini Dan Ditunggu untuk video selanjutnya Jangan lupa like Share Comment Dan subscribe ya teman-teman See you Sub indo by broth3rmax